Masih pembuka di Kompasiang, polisi menerjunkan anjing pelacak saat kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban pembunuhan ibu dan anak pertengahan Agustus lalu di Subang, Jawa Barat. Anjing pelacak sempat mengitari beberapa kali bagian belakang rumah setelah mengendus sepatu putih yang disodorkan petugas pawangnya. Polisi menolak memberikan keterangan siapa pemilik sepatu putih yang diendus oleh anjing pelacak itu. Namun kuasa hukum dari suami korban yang mengikuti jalannya olah tempat kejadian perkara menyatakan sepatu tersebut adalah milik korban Amalia yang meninggal bersama ibunya di bagasi mobil. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan ibu dan anak ini serta masih belum mendapatkan petunjuk siapa pelaku pembunuh kedua korban itu. Keterangan Pak Yosef itu adalah milik putrinya ya, yaitu Amalia. Jadi sepatu itu diambil dari dalam rumah atau di mana? Untuk itu kami kurang tahu. Nggak bisa. Perkembangan terkini penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Henry Irawan di sana. Henry, selain sepatu putih yang ditemukan di tempat kejadian perkara oleh polisi, apalagi yang ditemukan oleh polisi pada saat olah TKP? Baik Redi dan juga saudara, hingga saat ini garis polisi masih melingkar di rumah tempat kejadian perkara, tempat di mana ditemukannya korban pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di dalam mobil mewah pada 18 Agustus lalu. Hingga kini polisi masih terus bekerja keras untuk mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Dan untuk melakukan pengukapan tersebut, penyelidikan terus dilakukan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi berulang kali hingga oleh olah TKP lanjutan yang dilakukan pada beberapa hari lalu yang menerjunkan anjing pelacak. Dan pada olah TKP yang dilakukan beberapa hari lalu tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya sepatu putih yang diluskan kepada anjing pelacak, yang kemudian anjing pelacak tersebut menyusuri ke arah bagian belakang rumah untuk mencari jejak dari pelaku. Belakangan diketahui kalau sepatu putih yang awalnya tidak diketahui milik siapa, akhirnya diketahui dari keterangan kuasa hukum bahwa sepatu tersebut milik Amalia. Selain itu, polisi juga mengamankan atau memeriksa tiga buah helm yang ada di dalam rumah. Dan ketika kami tanyakan kepada kuasa hukum, helm tersebut merupakan milik, ada tiga helm, yaitu helm warna merah, yang merupakan helm lama yang sudah jarang digunakan, kemudian helm coklat, yang juga kadang-kadang dipergunakan oleh ibu tuti atau korban, dan helm kuning merupakan helm baru yang baru dibeli oleh Yosef untuk anaknya Amalia. Ini adalah penemuan atau barang bukti baru yang dikatakan Anda tadi ada helm tiga buah yang saat ini masih ditelusuri. Apakah ada kaitannya dengan insiden pembunuhan ini? Lalu sebenarnya apa yang menjadi kendala polisi, Henry, yang hingga saat ini belum juga menemukan siapa pelaku pembunuhan ini? Ya, hingga saat ini polisi pun terus memeriksa atau menggali sejumlah saksi, baik dari keluarga korban maupun suami korban, istri korban, dan saksi-saksi lainnya yang diperlukan untuk memperoleh keterangan yang mengarah kepada siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Polisi pun kemarin melakukan tes psikologi kepada Yosef, suami korban, terus mimin istri mudanya, dan kedua anaknya. Namun pemeriksaan psikologi ini belum diketahui apa maksudnya karena pihak kepolisian sendiri belum bisa memberikan keterangan terkait tes psikologi tersebut. Sementara yang menjadi kendala saat ini yaitu belum adanya bukti atau dua alat bukti yang kuat yang bisa mengarah atau menunjuk kepada siapa pelaku pembunuhan tersebut. Radhi? Ya, tapi bisa saja hasil psikotest atau tes psikologi yang Anda katakan tadi ini menjadi titik terang bagi polisi untuk mencari keterkaitan antara satu sama lain mulai dari bank bukti dan juga pemeriksaan oleh tempat kejadian perkara untuk mengetahui titik terang insiden pembunuhan di Subang ini. Terima kasih Henry Rawan, laporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.